Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait berita yang mengejutkan sekaligus memprihatinkan teman-teman ada seorang WNI warga negara Indonesia yang bekerja di sebuah kapal China ini meninggal dunia di dalam freezer, di dalam pendingin, jadi di kapal itu ada pendingin, ruang pendingin, dan APK ini atau WNI ini meninggal di dalamnya teman-teman ini sungguh sangat memprihatinkan kenapa sampai terjadi seperti ini menurut keterangan sementara APK ini ternyata disiksa, kemudian dia dimasukkan di dalam sebuah freezer, nah teman-teman kalau kejadian ini sebenarnya mengingatkan kembali pada kasus pada bulan Maret kemarin pada bulan Maret 2020 kemarin itu ada seorang WNI yang meninggal dunia di kapal Long King jadi Long King ini sebuah kapal China, di mana ada WNI di sana juga ada yang meninggal dunia, dan mayatnya ini dibuang ke laut, atau dilarung ke laut jadi ini hal-hal yang sangat memprihatinkan, segaligus memilukan, ada seorang WNI yang bekerja di sebuah kapal China yang harus mati mengenaskan nah teman-teman, kalau kita baca di sebuah media online yaitu dari CNBC teman-teman ada judul yang cukup memprihatinkan jahat, ada WNI ditemukan tewas dalam pendingin di kapal China saya baca teman-teman beritanya jenazah lelaki warga negara Indonesia ditemukan membeku di atas kapal penangkap ikan China yang ditahan kronologinya sesuai keterangan Polri aparat mencegat dua kapal di selat Malaka pekan ini setelah menerima petunjuk adanya kematian awak di salah satu kapal jadi polisi ini mencegat dua kapal yang ini mendapat laporan bahwa kapal itu ada seorang yang meninggal dunia kemudian teman-teman pria berusia 20 tahun itu mungkin telah disiksa dan tubuhnya disimpan dalam freezer kapal lu huang yuan yu 117 ini diungkapkan langsung juru bicara polisi riau haripoter korban mengalami jendera fisik tetapi kami sedang melakukan otopsi untuk menentukan penyebab kematian jadi dari juru bicara kepolisian di riau itu mengatakan memang ada indikasi kuat bahwa ABK WNI yang meninggal dunia itu karena disiksa kemudian dimasukkan dalam sebuah freezer puluhan anggota awak yang tertangkap berasal dari China Indonesia dan Filipina Polri telah menanyakan sehubungan dengan kematian pria itu industri perikanan penuh dengan kerja paksa dan pekerja yang diekploitasi bahkan mereka kadang tidak dibayar dan kelap dan kerap berhadapan dengan kekerasan dan kematian jadi ini sama dengan kasus-kasus yang sebelumnya teman-teman ketika ada WNI yang bekerja di sebuah kapal longking kemarin pada bulan Maret ini ada yang juga yang meninggal dunia ada tiga yang meninggal dunia dilarung ke laut ini memprihatinkan sekali kenapa mesti seperti itu karena kalau meninggal dunia tentu biak keluarganya ingin tahu kenapa WNI atau anaknya yang bekerja di kapal itu meninggal dunia kalau dilarung ke laut berarti kan ini meninggalkan jejak jadi jejaknya ini tidak bisa kelihatan karena memang harus diotopsi kenapa meninggal dunia jadi ini yang membuat masyarakat kita agak khawatir dengan pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja di lautan terutama di kapal China kalau mengalami nasib yang seperti ini karena bekerja di kapal itu beberapa kali kita menemukan kasus ini banyak melakukan kekerasan kemudian upah yang tidak seimbang dengan pekerjaannya kemudian pekerja ini sepanjang waktu hampir 20 jam harus bekerja ini kan luar biasa karena itu teman-teman penemuan-penemuan ini seharusnya menjadi koreksi bagi pemerintah Indonesia untuk menyetop sementara pekerja Indonesia yang bekerja di kapal terutama di kapal China karena beberapa kasus mengalami hal yang seperti ini ada kematian penyeksaan upah tidak diberikan selayaknya kemudian pekerja ini seluruh waktu hampir istirahatnya itu tidak ada ini kan sangat kasian eksploitasi tenaga kerja Indonesia di kapal China kemudian teman-teman Indonesia dan Asia Tenggara merupakan sumber utama bagi para tenaga kerja semacam itu banyak broker yang tidak bermoral justru memaksa orang miskin dan tidak berpendidikan dengan janji upah yang baik di laut jadi ini merupakan eksploitasi tenaga kerja yang mungkin pendidikannya ini rendah tapi diiming-iming upah yang luar biasa yang banyak kalau pekerja di lautan tetapi nyatanya sangat berbeda dengan yang dialami oleh WNI yang bekerja di laut tersebut upahnya kecil kadang tidak dibayar pekerjanya ini full time full waktu dan hampir istirahatnya itu tidak ada ini sangat mengkhawatirkan teman-teman Juni lalu dua anggota awak Indonesia melompat dari kapal China untuk melarikan diri dari apa yang mereka sebut pelecehan dan kondisi mengerikan nah ini teman-teman kasusnya juga hampir-hampir sama pada bulan Juni ada awak atau WNI yang melompat dari kapal kemudian melarikan diri karena kasus kekerasan kasus seksual seperti ini mereka kemudian diselamatkan oleh kapal penangkap ikan Indonesia dan polisi mengatakan telah menangkap sembilan orang karena klaim pelecehan tersebut sebulan sebelumnya tiga anggota awak Indonesia tewas dari sebuah kapal berbendera China di laut jadi tiga orang meninggal dunia itu teman-teman berita yang mengerikan menurut saya ABK dari Indonesia yang harus meninggal dunia di sebuah kapal kalau yang baru ini adalah WNI yang meninggal di kulkas teman-teman di freezer di ruangan pendingin mati disitu dan indikasinya ini diseksa ini kan sungguh sangat mengerikan kenapa seperti ini kejadiannya apalagi kalau kita melihat bulan Maret kemarin ada yang meninggal dunia itu di larung ke laut luar biasa perlakuan WNI yang bekerja di kapal China ini seharusnya pemerintah segera mengambil tindakan paling tidak menyetop sementara tenaga kerja yang bekerja di kapal China atau bekerja di lautan ini harus segera disetop dulu kemudian dievaluasi jangan-jangan masih banyak tenaga kerja Indonesia atau WNI yang bekerja di kapal-kapal China yang mendapatkan perlakuan tidak mengenakan apalagi sampai meninggal dunia jadi ini yang kita harapkan pemerintah segera bertindak agar kasus-kasus ini tidak terjadi lagi tidak terulang kembali kasus pembunuhan penyiksaan kepelecehan ini harusnya segera diakhiri dengan menyetop tenaga kerja yang bekerja di kapal China itu teman-teman informasi sekaligus pembahasan kita terkait tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kapal China dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan memberikan pencerahan kepada yang lain dan terakhir jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!